Komisi 5 DPR RI menilai potensi kayaan sumber daya alam laut Indonesia saat ini belum dapat dikelola secara maksimal. DPR mendorong pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan kemaritiman dan juga menggalang kajasama di bidang kemaritiman dengan negara-negara lain. Dalam rangka mengembangkan potensi kemaritiman nasional, DPR mendorong peningkatan sumber daya manusia demi terwujudnya cita-cita poros maritim dunia yang telah dicanangkan oleh pemerintahan Jokowi Yusuf Kala. Anggota Komisi 5 DPR RI Anton Sihombing mengatakan potensi kayaan sumber daya alam laut Indonesia saat ini belum dapat dikelola secara maksimal karena kompetensi dan penguasaan ilmu pengetahuan yang masih minim. Untuk itu Anton mendorong agar pemerintah meningkatkan kualitas pendidikan kemaritiman dan menggalang kerjasama di bidang kemaritiman dengan negara lain. Yang paling penting ditingkatkan SDM. Kalau sekarang kan tingkat kecelakaan masih banyak di Indonesia, masih tinggi. Ini yang kita reduce, kita kasih masukan ke pemerintah siapa-siapa yang layak menjadi sah bandar, siapa-siapa yang layak menjadi operator di pelabuhan. Selain kerjasama bilateral antarnegara, Anton yang juga merupakan Ketua Umum Ikatan Nahkoda Niaga Indonesia menilai bahwa keterlibatan seluruh stakeholder dalam membangun tol laut harus segera direalisasikan. Sehingga Indonesia yang merupakan wilayah kepulauan mampu mewujudkan daerah maritim yang berdaulat. Bagaimana Indonesia ini menjadi tol laut dan poros maritim. Bahwa pembangunan galangan kapal dan pembangunan juga sentra-sentra logistik di pulau-pulau yang lain. Karena pulau-pulau kita ini sangat strategis untuk sentra-sentra logistik. Sehingga barang yang dimuat ke Papua atau ke Ambon ada barang yang dibawa kembali atau return cargo. Mario Hasiholan dan Tri Handoko, TVR Parlemen melaporkan.